Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas rencana Israel memperluas serangan darat ke kawasan Rafah, perbatasan Palestina-Mesir. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Amerika Serikat akhirnya mengirim proposal kepada Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza. Langkah ini juga menunjukkan penentangan Amerika Serikat terhadap rencana serangan Israel ke Rafah. Sikap ini mengejutkan banyak pihak mengingat prediksi sebelumnya bahwa Amerika Serikat akan memveto resolusi yang dirancang Al-Jazir. Namun, kali ini, Amerika Serikat mengakui perlunya perlindungan terhadap warga sipil di Gaza. Amerika dinilai akan memveto proposal itu karena dianggap akan membahayakan perundingan antara Amerika Serikat, Mesir, Israel, dan Qatar yang berupaya menengahi jeda dalam perang dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Proposal Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran atas pengungsian lebih lanjut dan menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran oleh Israel tidak boleh dilakukan dalam kondisi saat ini. Meskipun Israel mengancam untuk menggempur Rafah, Amerika Serikat berjanji akan memfasilitasi evakuasi warga sipil Gaza melalui koordinasi dengan negara-negara tetangga. Kepergian warga Palestina ini memang menjadi tujuan serangan Israel, agar bisa menguasai dan mengambil wilayah Palestina yang tersisa ini dengan leluasa tanpa membunuh warga sipil sehingga menuai kontroversi dunia. Benny Gantz, Menteri Israel tanpa tugas khusus, menegaskan bahwa Israel akan terus berjuang hingga tujuan mereka tercapai, sambil memberikan pilihan kepada Hamas untuk menyerah dan melepaskan sandera. Dalam situasi yang semakin tegang, harapan akan gencatan senjata menjadi semakin penting untuk mencegah lebih banyak korban sipil di Gaza. Kita semua berharap agar upaya perdamaian dapat membuahkan hasil, membawa kedamaian bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih sudah menonton, tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan update terkini berita bisnis dan investasi.